Wakil Menteri Kesehatan Ali Gufron Mukti dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo resmi menerapkan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Ibu Kota. Sistem JKN akan diintegrasikan dengan program Kartu Jakarta Sehat yang sudah lebih dulu diterapkan Pemprov DKI Jakarta. Jaminan Kesehatan Nasional adalah langkah awal dari terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang resmi bergulir pada 1 Januari. Menurut Ali, jumlah peserta BPJS Kesehatan di tahap awal sudah mencapai 121,6 juta jiwa dan 20 persen di antaranya sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan. Namun Ali mengaku sejumlah kendala masih menyeliputi program ini, terutama belum pahamnya masyarakat soal mekanisme penggunaan asuransi kesehatan ini. Sementara Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menuturkan sedikitnya 3,5 juta jiwa warga DKI yang berhak mendapat Jaminan Kesehatan Nasional. Namun hanya 1,2 juta yang masuk dalam daftar sementara. Sisanya akan ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta. Kartu ini bisa diproses dengan mudah, sekarang sudah bisa dimulai dan bisa efektif di kantor-kantor cabang BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia. Demikian juga nanti bank-bank juga bisa bekerjasama dengan membawa tentunya pas foto, kemudian KTP, demikian juga kartu keluarga. Kita kan yang kita berikan itu 3, kira-kira nanti akan 3,5. Setada data BPS yang di cover oleh Jaminan Kesehatan Nasional hanya kira-kira 1,2. Sisanya, siapa yang bayar? Tapi sistemnya masuk ke sistem JKN. Agar nantinya kartu yang ada itu bisa digunakan dari Sabang sampai Merauke. Inilah tadi yang disampaikan Pak Pak Men.